Intro Semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapan Jadi di video hari ini Aku mau share ke kalian semua Mengenai akun yang di ban oleh tiktok Gara-gara pelanggaran Nah solusinya gimana Biar akun kalian tetap aman Biar akun kalian tetap oke Tetap sehat gitu ya akunnya Karena kan ada beberapa akun yang gak sehat Bikin views atau penontonnya Jatuh drastis Nah aku akan spill caranya Karena kebetulan aku udah observasi Dari akun lama dan sekarang akun baru Yang lebih sehat ada Yang akun yang udah bobrok juga ada Aku bakal spill ke kalian semua Supaya kalian juga bisa lebih hati-hati Untuk tiktok Karena tiktok memang agak sensitif Masalah pelanggaran Yuk buat kalian semua Jangan lupa di subscribe dulu Oke kita langsung aja masuk ke tiktoknya Jadi guys akun aku itu Yang ini adalah akun lama Itu udah beberapa kali kena pelanggaran Jadi viewersnya agak lumayan kurang berkembang Ini walaupun viewersnya cuma 600 Paling seribu gitu ya Ini beberapa kali kena pelanggaran Nah kemudian akun yang satunya lagi Ini akun aku yang kedua Yang lebih sehat lah ya Yang lebih oke Ketika ada pelanggaran Aku udah langsung banding Kalau pakai akun yang ini Kalau akun yang lama tadi ya Yang aku spill pertama kali Ketika ada pelanggaran Itu gak pernah banding guys Aku Jadi kayak udahlah gitu Paling pelanggaran cuma berapa gitu Tapi ternyata Efeknya untuk akun kamu tuh Kayak jelek gitu loh Reputasinya Jadi saran dari aku Buat kamu yang udah kena pelanggaran Harus langsung banding Ya Kita akan lihat Ada beberapa pelanggaran punya aku Tapi aku langsung banding Dan ada yang di ACC Ada juga yang enggak Ya Aku scroll dari notifikasi Kita Aku scroll dulu Nah Jadi ini aku udah nemu ya Notifikasi sistem Yang pertama itu Kalian bisa lihat Anda melanggar kebijakan kami Tentang e-commerce Untuk kreator Ini aku kena pelanggaran Nih Ya Kena pelanggaran Jadi infonya itu Aku tuh melanggar kebijakan Dari si TikTok Cuman kan kita gak tau ya Salah kita tuh di sebelah mana Aku juga gak tau Ini Informasi Tentang kinerja Dan fungsionalitas Produk terlalu Belebihan katanya Atau tidak berbukti Padahal Tidak terbukti gitu ya Padahal Aku itu kan Jualan skincare ya guys Jadi kan kalau jualan skincare itu Kayak mempromosikan Ke penonton Bahwa produk ini tuh Misalnya untuk mencerahkan Kemudian untuk kulit kusam Untuk jerawat Ya kayak biasa Kita ngomong Untuk live streaming Seperti apa sih Kalau promosi produk Dan aku kena pelanggaran Ya di tanggal 6 Sorry di bulan 6 Tanggal 18 Kemudian karena Aku gak tau Part yang mana Ya kalimat aku misalnya Yang menimbulkan pelanggaran Karena kan itu dikasih Infonya itu kan Videonya selama 2 menit ya Jadi kita gak tau gitu Dan aku mau coba banding Nih Terus aku langsung banding Dengan Cara Aku cuman Memberikan foto aja Jadi aku bilang Bahwa Produk yang aku Apa Infoin ke penonton Itu sesuai dengan Fungsinya gitu Aku kayak gitu Dan setelah itu Permohonan banding Disetujui guys Nih Aku fotoin Dokumen pendukung itu Kayak dokumen Apa ya Kayak semacam Faktor pendukung Yang kamu tuh pengen Pengen banding Ya harus ada dokumen pendukung Yang aku fotoin aja Dokumen pendukung Punyaku Kayak Aku lagi spill produknya Lagi menjelaskan Ke customer Ya Lagi menjelaskan Ke customer Gitu Ke penonton Akhirnya Banding aku Disetujui Dan ini tuh Gak bikin Apa Reputasi akun aku Menjadi buruk Karena aku udah banding Guys Tapi ada juga Banding aku yang ditolak Nih kita scroll lagi Ke atas Jadi gak semua Banding itu Disetujuin Sama tiktok Tapi yang penting Kalian harus Usaha dulu Ya usaha Untuk banding Terlebih dahulu Karena tuh bisa bikin Reputasi akun Kita jelek Nih ada nih Ada lagi Aku kena pelanggaran Lagi Cuman aku pun gak tau Part yang mana Yang bikin kena pelanggaran Anda melanggar Kebijakan kami Tentang e-commerce Kata dia Untuk kreator Kita lihat ya Nah Dia itu Menginfokan Bahwa Pelanggaran video lagi Video ditemukan Sebagai produksi Dengan usaha Yang minim Atau tidak profesional Yang tidak mencerminkan Kualitas konten Kalau ini Pelanggaran videonya Tuh dari Vite-vite Atau video tiktok Yang aku sematkan Keranjang kuningnya Gue kena pelanggaran lagi Bandingnya ditolak Ya Yang ini bandingnya ditolak Tuh Jadi Kebetulan Ada video tiktok aku Yang isinya itu Rutinitas Dasar skincare Tapi di akhir video Itu aku menyematkan Foto produk Dan aku masukin Tuh ke keranjangnya Ternyata Itu tidak boleh Karena itu melanggar Apa namanya Sistem tiktok Apa gitu Pokoknya itu Pelanggaran terus Gitu ya kan Jadi buat kamu pun Ya Buat kamu nih Yang kena Pelanggaran tiktok Misalnya kita tidak tahu Letak kesalahannya Dimana Kamu potohin aja Dokumen pendukung Yang menurut kamu Relate banget Dengan si pelanggarannya Misal Ya kamu potohin aja Terus kasih alasan Kenapa Misalnya video kamu itu Termasuk pelanggaran Misalnya nih Saya menjelaskan produk Sesuai dengan fungsinya Itu udah menjadi alasan Kalian masukin aja Pokoknya Kalau misalkan kamu Kena pelanggaran itu Tetap harus banding Gak boleh didiemin Karena nanti Reputasi akunnya Tuh akan menambah poin Gitu Kalau banding kamu Misalnya kamu tidak banding Sama sekali Nanti reputasi akunnya Poinnya akan bertambah Dan reputasinya jadi jelek Makanya wajib banget Untuk banding Jadi solusinya Harus banding Apapun yang terjadi Misalnya kalian mau banding Ditolak Mau banding Disetuju Yang penting usaha dulu Banding dulu aja Jangan dibiarin Jangan dibiarin begitu aja Itu poin penting banget Buat kamu yang punya akun Pelanggaran Kena pelanggaran Terus Dan buat kamu juga nih Yang belum pada tau Kalau misalkan Si tiktok itu Sekarang udah banyak Kayak peraturan-peraturan Baru Yang bikin Kita tuh Gak tau gitu loh Mesti ngapain Kadang tuh ada ya Dia kena pelanggaran Pelanggarannya itu Misalnya lagi live streaming Terus si tiktok itu mengklaim Bahwa Hasil live streaming kita itu Hasil Hasil live streaming kita itu Rekaman gitu Atau record Padahal kan gak Nah itu juga ada loh Beberapa Makanya Kamu tuh Kalau misalkan Mau banding Itu harus ada dokumen Pendukungnya terlebih dahulu Ya Nah Berefeknya kemana nih Kalau kamu gak melakukan Banding sama sekali Nanti tuh Berefeknya Ke penonton Misalnya nih Kamu live streaming Penontonnya nih Produk yang dilihat penonton Kemudian Ya ya nontoninnya itu Kayak kurang aja gitu Direkomendasiin sama si tiktoknya Juga kurang Ya makanya aku bilang Banding tuh penting banget Harus melakukan banding Biar akun kamu lebih Sehat Ya Karena Akun aku yang dulu itu Kurang sehat banget Jadi kayak Segi Views Kurang Kemudian penonton Live Kurang Pokoknya tuh Kurang tumbuh aja Gitu loh Makanya aku infoin Buat kamu nih Pemula yang Masih pelanggarannya Kecil-kecil Silahkan Banding terlebih dahulu Jangan Didiamkan aja Karena sayang Akunnya Kalau udah gak sehat Ya Oke guys Terus aku mau info juga nih Lama kelamaan Kalau akun kamu Terkena pelanggaran Menumpuk Itu nanti Akan ditutup Atau di band Jadi harus Banget banding Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa Like, comment Dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video